Intro Saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar kemana-mana dengan sangat cepat. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Seringkali seorang memahami dan mencerna informasi tidak dengan bijak. Ada yang dengan terburu-buru mencerna informasi yang kemudian langsung disimpulkan tanpa mengkaji terlebih dahulu informasi yang didapatkan seperti apa. Nah hal ini justru membuat kamu rentan dan bahkan merasa tertekan. Hidup itu Tuhan yang tentuin, kita yang jalanin, tapi orang lain yang ngementarin. Ya memang seperti itulah hidup, tapi udah tau gitu kenapa komentarnya masih dipikirin? Ya karena kita itu gampang banget terpengaruh akan opini orang lain. Kita terlalu peduli tentang bagaimana yang orang lain pikirkan. Baru mau memulai sesuatu, udah mikir duluan. Nanti temen-temenku nanggepinya gimana ya? Baru mau mencoba hal yang baru, takut nanti kalau orang-orang pada komen gimana ya? Sadarkah kamu bahwa apapun juga yang kamu lakukan di hidup ini akan selalu ada orang yang suka dan nggak suka? Perkataan negatif itu akan selalu ada, tapi semua itu tidak akan menghancurkan dan menenggelamkanmu. Kecuali kalau kamu membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Bagaikan kapal yang berlayar di air keruh. Kapal yang akan terus berlayar dan tidak akan pernah tenggelam oleh air keruh tersebut, tapi kapal itu akan hancur dan tenggelam jika ia membiarkan air itu masuk terus ke kapal tersebut. Begitu juga dengan kamu. Perkataan dan komentar negatif bisa saja muncul dari orang-orang di sekitarmu. Misalnya di sekolah, di sosial media, di tempat kerja, bahkan mungkin di keluarga. Tapi ingat, selama kamu tidak membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam hati dan pikiran kamu, maka kamu tidak akan pernah tenggelam olehnya. Terkadang juga terlintas di pikiran kita. Bukannya kritikan itu baik, maksudnya membangun. Tapi kamu harus bisa membedakan yang mana kritikan, yang mana hujatan. Sahabat yang baik adalah dia yang bisa menasihati tanpa bikin sakit hati. Dia bisa memberikan masukan tanpa harus mengeluarkan kata-kata menyakitkan. Dia bisa membuat lebih baik lagi atau tanpa menjatuhkan harga diri. Sekarang ini, hanya dengan melihat sosial media saja, orang lain bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa seperti mereka, atau kita belum jadi seperti mereka, seringkali kita jadi merasa rendah diri. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, yang ada hanyalah kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Kita semua, saya yakin, pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen di mana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu betul bagaimana rasanya. Kenapa? Karena saya pun juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya, selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita, ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ingat, hal itu jangan sampai membuat kamu merasa depresi. Kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Dan akhirnya, kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar, dan kamu tidak memiliki kedewasaan, maka apa yang terjadi? Kamu akan terus merasa kurang, kurang, dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya nggak capek? Jadi, jagalah dan bentengilah hatimu. Seekor singa itu tidak akan terusik dengan komentar domba yang berisik. Seorang kesatria tidak akan berhenti berkarya hanya karena ada beberapa orang yang tidak suka. Kalau orang-orang negatif itu sedang berusaha untuk menarikmu jatuh, itu artinya mereka ada di bawahmu. Biarkan saja. Jangan sampai kamu terpengaruh olehnya. Nggak perlu ditanggapi apalagi membela diri. Karena yang mendukungmu tidak perlu penjelasan, dan yang tidak menyukaimu akan selalu siap dengan hujatan. So, kalau menurutmu itu adalah hal yang benar, tetaplah lakukan. Dan biarkanlah hal yang tidak baik pergi dengan sendirinya. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Biarkanlah hasil yang akan berbicara. Ingat, kamu tidak bisa membuat setiap orang bahagia. Tapi kamu bisa membuat orang yang paling berarti bagi Anda paling bahagia, dan bangga dengan apa yang kamu lakukan. Nggak perlu membuat semua orang bahagia, tapi bahagiakanlah orang yang memang layak untuk kamu bahagiakan. Jadi, kita tuh harus bisa belajar untuk accepting. Harus bisa belajar untuk menerima diri kita, dan be the best version of us, of ourselves. Bukan melihat orang lain untuk mencoba menjadi orang lain, tapi be the best version of you. Jadi, fokus aja ke diri kita. Kita belajar menerima dulu ke diri kita. Terima kasih telah menerima dulu ke diri kita.